Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat pemilu apa kabar tentu sudah memikirkan bekalnya ya materi-materi apa yang harus di belajari semoga harinya selalu menyenangkannya selalu cerah sambil kita menunggu jadwal wawancara nanti jadi ada kalanya kita mempersiapkan diri untuk bekal persiapan tes wawancara nantinya yang mungkin akan diadakan tanggal 31 Januari sampai dengan 20 hari 2023 tergantung daerah masing-masingnya baiklah di sini saya akan berbagi cara penilaian wawancara dalam tes interview atau wawancara juga bagi calon-calon panuaslu kelurahan atau desa jadi disini untuk WKD setelah les Hai administrasi langsung ke wawancara jadi tidak melalui tes tertulis ataupun tes kat seperti halnya dengan PPS jadi untuk penilaian disini beragam ya jadi tergantung bahwa wawancara bagaimana dia menilai bagi calon wawancaranya cuman gambaran secara umumnya seperti ini jadi kita harus menguasai materi apa yang akan disampaikan agar kita bisa menyiapkan jawaban yang tepat karena apa yang kita sampaikan akan menjadi penilaian bagi wawancara apakah kita mampu dan layak menjadi calon PKD tidak lama-lama sebelum lanjut mohon dukung channel ini bagi yang belum subscribe subscribe dulu ya biar channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan informasi berguna bagi teman-teman sekalian bagi yang suka silahkan like silahkan bagikan informasi ke teman-teman lainnya biar menjadi amal jariah bagi teman-teman semua serta berikan komentar yang bersifat pembangun yang pengalaman bagi teman-teman yang sebelumnya terima kasih kita lanjut ke Bagaimana cara penilaian ada pun untuk kisih-kisih wawancara itu ada lima ditambah klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat yang pertama itu visi misi yang kedua penguasaan materi yang ketiga integritas diri dan neutralitas yang keempat motivasi bekerja penuh waktu Hai yang kelima pengetahuan mahatan lokal jadi disini kita jelaskan satu persatu ya Hai bagaimana cara penilaian tersebut nah yang ke-1 itu untuk PC misi itu untuk skala penilaian antara 1-20 jadi tergantung teman-teman sekalian penguasaan materinya untuk PC misinya seperti apa Nah untuk referensi saya jawabannya seperti ini jadi persiapkan PC misi kalian sesuai keinginannya kembangkan dan buktikan bagaimana cara anda meyakinkan dan pewancaranya kalau contohnya yaitu untuk PC menjadikan anggota panwaslu kelurahan desa dalam pemilu serentak tahun 2024 yang mandiri profesional dan berintegritas sesuai dengan undang-undang dan dan untuk misi yaitu untuk meningkatkan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan yang inovatif dan pelaporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif Nah dan itu untuk misi-misi ya yang kedua penguasaan materi penguasaan materi ini juga dalam rentang skala 1-20 jadi tergantung Anda meyakinkan pewawancaranya untuk referensi saya itu tentang bahwa selu itu bagaimana arti bahwa selu apa saja pengetahuan tentang bahwa selu yang kedua strategi pengawasan pemilu pasat saja strategi Anda dalam pengawasan pemilu di BKD tugas dan wewenang panwaslu kelurahan desa yang keempat yaitu pengetahuan perundang-undangan tentang kepemiluan ini bisa Anda buka ya di video saya sebelumnya yaitu tentang kisih-kisih tes wawancara PKD ini nanti saya eh sertakan linknya di pojok kanan atas yang ketiga yaitu integritas diri dan netralitas itu itu dengan skala 1-20 jadi jawabannya referensi saya seperti ini ya untuk integritas yaitu tentang gambaran diri Anda dalam organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari tentunya menunjukkan sikap jujur selalu menempati janji dan memberikan teladan bagi yang lain untuk netralitas dalam menjalankan tugas harus betul-betul netral tidak memihak kepada siapapun atau bersifat independensi nah jadi seperti itu untuk integritas dan netralitas yang ketiga motivasi dan bekerja juga penuh waktu juga dengan skala 1-20 untuk contoh jawabannya untuk motivasi artinya motivasi Anda adalah ikut membantu menyakseskan jalannya pemilihan umum dari segi pengawasan di tingkat kelurahan atau desa dan menjamin bahwa pemilihan umum di depan akan berlangsung secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil tanpa ada kecurangan untuk komitmen bekerja penuh waktu yaitu saya akan lebih mengutamakan tugas pamukpan waslu kelurahan atau desa kapanpun diperlukan dan dimanapun karena di saat-saat tertentu dan dalam waktu yang tidak terduga pengawasan harus selalu dilakukan karena untuk jadwal-jadwal misalnya kampanye atau jadwal-jadwal pada saat rekapitulasi kita tidak tahu menentukan kapan waktu tersebut jadi artinya kita bekerja penuh waktu cuman tidak setiap hari ya seperti itu hari-harinya ada yang kadang sibuk ada yang kadang santai jadi tidak serta-merta sama yang kelima yaitu pengetahuan muatan lokal juga dengan skala 1 banding 1 sampai dengan 20 pengetahuan muatan lokal yaitu artinya pan waslu kelurahan atau desa itu bisa mengetahui pengetahuan kearifan lokal sebagai sebagai sarana penyampaian informasi bagi informasi agar dapat diterima dengan baik bagi masyarakat juga informasi-informasi lokal yang lainnya harus dikuasai contohnya misalnya berapa TPS di kelurahan tersebut berapa jumlah RT berapa jumlah pemilih pada pemilih sebelumnya dan banyak sebagainya jadi harus tahu yang eh pengetahuan pengetahuan lokal di tempat anda berada dan terakhir yaitu klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat ini penilaiannya tergantung dari penilaian masyarakat ya jadi bukan pemancara jadi ada yang baik ada yang buruk untuk itu kalau misalnya yang baik itu tetap lanjut kalau ada yang buruk biasanya ada tanggapan masyarakat ternyata dalam calon PKD ini adalah anggota parpol atau anggota calon anggota anggota apa yang bagian dari tem sukses salah satu kandidat misalnya jadi kalaupun misalnya itu tidak terbukti kita harus melakukan klarifikasi atau sanggahan misalnya dengan bukti ada surat pemberhintian misalnya ternyata pernah dulu waktu itu cuman sudah lima tahun yang lalu atau tidak lagi merupakan keanggotaan parpol ataupun bukan bagian dari tim sukses manapun ternyata itu disangkakan jadi paling tidak ada surat pernyataan dari diri anda dengan disertai matrai atau juga ditandatannya oleh ketua parpol setempat ataupun tim sukses tempat nah jadi itulah untuk yang klarifikasi tanggapan dan masukkan masyarakat jadi setelah itu pemancara akan menilai dalam dalam hari ini hak akan diakomulasikan dengan skala 1 banding eh 1 sampai dengan 100 dan selanjutnya akan ditetapkan peringkingan jadi yang diambil yaitu nomor 1 sampai 3 dan nomor 1 akan menjadi anggota terpilih PKD dan 23 tuh biasanya akan dijadikan cadangan sebagai eh cadangan antar waktu apabila suatu saat anggota terpilih melakukan pelanggaran atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan nah itulah penilaian wawancara dalam tes wawancara yang sering dilakukan oleh pewawancara untuk mewawancarai calon PKD nya semoga itu membantu dan menjadi gambaran bagi teman-teman teman-teman dan untuk penjelasan jawabannya mungkin di dalam video ini hanya referensi ya jadi bukan mutak teman-teman bisa kembangkan sendiri jawaban yang tepat sehingga jawaban itu dapat menggambarkan teman-teman sekalian untuk menjadi PKD nantinya sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like and share bagi yang sudah saya doakan semoga teman-teman sekalian lulus menjadi anggota PKD panwaslu kelurahan desa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 amin nyara beramin jangan lupa selalu berdoa kalau ada kekurangan mohon di maafkan terima kasih akhir-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati